Workshop Tata Cara Pendaftaran Sertifikasi Halal Jalur Reguler yang dilaksanakan oleh Universitas Hasanuddin melalui Lembaga Pemeriksa Halal Unhas merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang tata cara dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal jalur reguler. Hal tersebut dikarenakan, menurut fakta di lapangan, masih banyak pelaku usaha yang minim pengetahuan akan proses untuk mengikuti sertifikasi halal. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM pada Sabtu 23 Desember 2023 dan terbuka seluas-luasnya kepada para pelaku maupun calon pelaku usaha secara gratis atau tidak mengut biaya apapun. Perisianan dikaitan usaha, bagaimana cara penembuatan MUD, kemudian EGIN EIDAR, apakah itu SPPGT ataupun EGIN EIDAR B2M, termasuk tadi kami menjelaskan juga soal merek dagang. Karena dalam membuat SPPGT, itu harus ada desain lebar kemasan. Dalam kemasan itu kan harus ada merek dagang. Sehingga itu tadi beberapa hal yang kita sampaikan dalam proses konservat. Jadi, sebagaimana apa yang telah disampaikan oleh pemerintah, sekarang ini sudah punya sistem terintegrasi yang namanya WSS. Jadi, masyarakat sekarang dimudahkan untuk bisa mengurus perisianan, termasuk perisianan untuk usahanya yang didapat diakses di laman OUSS. Jadi, ada dua kelompok besar di OUSS. Yang pertama adalah kategori kelas usaha muka kecil dan non-usaha muka kecil. Usaha muka kecil itu ada persorangan dan badan hukum. Persorangan ini basic utamanya adalah EGIN. Jadi, seluruh warga negara yang sudah interdaftar punya EGIN. EGIN yang menjadi dasar untuk data dasar untuk membuat EGIN serangkan untuk badan usaha. Nanti dia adalah data dari DIN yang tahu kementerian hukum dan HAM sebagai dasar penerbitan isi untuk badan usaha yang diperlukan. Workshop tersebut menghadirkan narasumber baik internal maupun eksternal UNHAS dan diselenggarakan secara hybrid, yakni secara offline di gedung LPPM UNHAS dan secara online melalui via Zoom Meeting. Oh ya baik, terima kasih. UNHAS TV sudah berkunjung ke sini. Kenapa workshop ini menjadi penting? Karena di lapangan ketika kita melakukan pemeriksaan, itu ternyata di pelaku usaha itu masih terkendala dengan pengetahuan mereka bagaimana caranya mendaftar melalui jalur reguler. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah beberapa pelaku usaha itu masih bingung untuk masuk di sistem ketika mereka akan melakukan proses sertifikasi halal. Dan sekira alasan inilah yang menjadikan kami untuk menginisiasi bagaimana supaya ini bisa dijalankan di kegiatan ini. Untuk kriteria ini sebenarnya bahwa berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 itu yang kemudian selanjutnya ditekankan di undang-undang nomor 6 tahun 2023 itu bahwa seluruh produk makanan dan minuman dan jasa yang beredar di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Jadi siapapun pelaku usaha yang memiliki usaha tentu harus melakukan sertifikasi halal. Jadi untuk kriterianya itu kalau mereka punya produk maka mereka harus melakukan sertifikasi. Kepala Pusat Pemeriksa Halal LPPM UNHAS, Dr. Insinyur Naharia SPT MP IP MCP yang merupakan salah satu pemateri dalam workshop tersebut menjelaskan bahwa jalur sertifikasi halal ada dua yakni self-declare dan jalur reguler.